Tolong itu diperesin semuanya Kok gitu loh bu? Ya iyalah, tiap hari lihat suami cuman bersihin rumah aja Tapi bagaimana loh bu? Ya usaha dong pak, jangan bagaimana, bagaimana terus Kalau saya mengandalkan kamu, cari duit kapan kamu cari duit lagi Lebih baik saya seperti dulu lagi lah, ingin jadi biduan lagi seperti dulu lagi Saya pesen, pokoknya saya tolong jaga istri saya ya Bapak ini apa loh, kayak anak kecil aja didagain, ditungguin Waktunya pulang kan pulang sih pak Ini puter siapa itu? Ini ada motor pak Waspahiru orang adzim Wajar lingsang ini Mau dipakai apa enggak ini? Enggak mak, itu udah buat lap tadi pak Waspahiru Kamu apa yang buat lap? Kamu apa yang buat saya? Kamu mencari kesempatan dalam kesempitan begitu Tolong aja itu kek ini Hei, hei, hei Hei, 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 hei Aduh, sampai sekali cari duit ya Seperti ini, panas Hujan, enggak tahu hujan Panas, kehujanan Seperti inilah lah, Jan Sudah pulang bu? Sudah, tolongin ini, bedanya Ini dapat banyak bu? Banyak lah ini dagangannya Banyak dalam modalnya aja, enggak punya Teman-teman hutang aja kayak gini Jadi ini dibawa dulu? Iya, iya Enggak punya modal buat usaha Tolong itu, diberesin semuanya Kok gitu loh bu? Ya iyalah, tiap hari lihat Suami cuma bersihin rumah aja Pokoknya saya mau bapak cari kerja Gitu loh, enggak ngandelin saya terus Cari uang terus Beresin, aku mau masuk Kok kayaknya agak jemburut itu Kenapa sih bu? Enggak gemar cemburut tiap hari Lihat suaminya cuma beresin rumah Kapan kita suksesnya mas? Cari uang tuh enggak gampang loh mas Aku ini sudah capek loh Tiap hari kepanasan Cari dagangan seperti ini Lihat suaminya cuma beresin-beresin rumah Kapan kita kaya? Bertahun-tahun Kita cari menafkah, cari usaha Kapan kita mau jadi orang yang sukses? Kapan kita akan jadi orang kaya? Bayangin itu Ya sabar dulu bu, saya juga mau usaha Usaha apa? Bapak tuh mau usaha apa? Saya mau tanya Tiap hari mau kerja itu mau kerja apa? Tiap hari Bapak tuh cuma megangnya sangkul Megangnya sapu Apalagi cuma beresin rumah Saya juga bisa cuma beresin rumah kaya gitu pak Bayangin deh pak Cari dong kerjaan di luar sana Jangan megangin sangkul terus Mengandalkan istrinya cari kepanasan sana Apakah kamu gak tahu Tiap hari saya dihina sama orang Udah hitam, jelek Kayak gitu Dulu saya cantik pak Jadi biduan Bayangin Sekarang saya suruh dagangan seperti ini Bapak harus usaha Keluar cari duit yang benar Tiap hari nih Dagangan kayak gini Saya tuh ini modal pak Gak minta ini pak Modalnya tuh gak ada Bayangin pak Bayangin sendiri Bagaimana kalau orang usaha tuh Teman modalnya Dan modal utang Dikit-dikit dapat pembangan Yang penting kan halal Tiap hari Dagangnya memang modal pak Modal Kalau teman halal tuh Halal tuh sementing modalnya pak Bukan halal aja pak Ya tapi bagaimana loh bu Ya usaha dong pak Bagaimana bagaimana terus Ya bertanya sama istrinya Teman bagaimana Suruh sabar Suruh nunggu Halal lah Yang itulah Yang inilah pokoknya Saya gak mau tau pak Sementing sekarang Bapak cari duit yang benar buat saya Lah dia mengandalkan Bapak terus sabar Halal Lah menisah pergi aja Ya Allah Astagfirullah Habis bagaimana lagi Sebenarnya saya ya mau usaha Ikut-ikut dibangunan Tapi Saya sudah gak kuat lagi Kalau sama teman-teman Nanti saya Masti malah Dihina Dan akhirnya mungkin Bisa dipecat Tenaga sudah gak kuat Tapi istri Selalu marah-marah Begini Gimana ini ya Ya apa yang dikatakan Istri saya Tuti itu memang benar Tapi gimana lagi Ya mudah-mudahan Saya beri kesabaran lah Mudah-mudahan Ini cobaan bagi saya Dan saya ingat Bahwa manusia itu Dicoba sesuai dengan Kemampuannya Mudah-mudahan Saya ya sedikit demi sedikit Akan berusaha Walaupun tidak sepenuhnya Tidak seperti teman-teman Yang lain Ya udahlah Itu aja Hai mas kawing Dari mana Dari mana kamu mas kawing Habis main Main dimana loh Di desa kampung sebelah Oh Oh sekarang rumah kamu Beda disini Iya rumah saya disini Oh kanyaknya masih baru ini Masih baru rumah saya Wah Ya Kalau gitu kalau mau mampir Ayo mas kawing mampir dulu yuk Udah lah Udah sore Mampir aja sebentar Capek Buat kopi dulu Di rumah Makasih lah Aku udah capek Beneran Udah ngopi terus di panggung tadi tuh Bagaimana di panggungnya rame apa enggak Aduh sekarang ini malah rame banget Malah kadang-kadang Aku Ngejob kurang biduan sekarang nih Sekarang ini Job ini banyak banget Aku sampe nolak-nolak Apa iya Iya Kemarin aja Dua orang saya tolak Lah kenapa kok ditolak Ya karena gak mampu Gak ada tenaganya Nah yang bener mas Mas kawing Bener Sekarang ini yang susah kan cuma cari biduannya Kalau jobnya Ampun lah Sampai aku nolak-nolak Bener itu Apa iya Bener Coba Kalau kamu mau jadi biduan Dari kayak dulu lagi Bener Apa boleh ya sama suami saya Coba aja Coba-coba aja Minta semua bos Ano emak Ini Suami kamu itu Izin dulu Gimana kalau boleh kan Sekarang kamu kerja apa Ya kerja aku cuman Cari dagangan Kadang-kadang cari sayuran Ya dapat sayuran yang saya jual Dapat rongsoan yang saya jual lagi Kasihan banget sekarang nasib kamu sih Lah ya beginilah mas kawing Nasib saya Benernya saya tuh Pengen seperti dulu Tapi ya Jangan gitu lah Maaf lah kalau aku Nyakitin hati kamu itu Coba Kamu izin dulu Minta izin dulu sama suamimu Coba saya Bilang sama suami saya Boleh apa enggak ya mas kawing ya Enggak masalah Walaupun tua yang Ya aku kan udah tua juga Tapi nyatanya Masih laku di panggung kan Sekarang ini ya Biduan itu cantik-cantik Banyak Pinter-pinter semua Itu Pak Enggak ada yang lucu Kenapa enggak lucunya Gimana Ya kurang bohailah Kalau ngomong itu Oh kurang bohai gitu ya Kalau sekarang ini ada biduan yang tua-tua Bisa lucu Itu saweranya Kalau saya bisa enggak ya Kamu kan masih banyak fans Benernya sih Apa iya sih Wah masih banyak Kayak itu yang Kayak tua-tua Kayak Pak Baril Ya Allah Terus Mbak Senak Ya Pak Pajem Ya Allah Itu saweranya kemarin Dapat 2 juta Ya Allah Bener itu Sampai sebar-sebarin Enggak ini Tangan enggak muat Enggak muat gitu ya Iya Coba kalau kamu Bisa naik kepentas lagi Nanti lah Saya pikir-pikir lagi lah Iya lah Ngapain Ngapain loh Punya suami Seperti itu Tiap hari kerjanya Teman nyapu Bersih-bersih rumah Oh dia enggak kerja Enggak kerja Teman nganggur aja Di rumah Udah kamu jangan pusing-pusing Aku kan besok Masih kekurangan biduan ini Kalau mau Bener-bener boleh Sama suami kamu Besok saya job langsung Bener Bener Enggak bohong kan Enggak Aku memang Aku memang kurang biduan Iya Ih sekarang saweran Mungkin rumah kamu Bisa ganti Satu bulan kamu Di panggung Apa bener Oh nanti aja Lihat aja nanti Kalau udah ke panggung Ah mas Gawing Begitu baiknya Sama saya Loh iya Dari dulu baik Apa iya Kalau gitu apa Jadi inget dulu Masa lalu kita Disana itu loh Jangan gitu lah Malu aku jadinya Gimana maluk lah Maksudnya Enggak ada orang Lihat kok mas Ya enggak Aku mau jadi Malu sama diri aku sendiri Apa iya Loh ini suami kamu Iya Suami saya Kurus kayak gini Iya kurus Ini ada tamu kok Enggak disuruh masuk Disuruh masuk Katanya enggak mau kok Malamnya ngobrolnya di luar Capek Habis pulang Dari panggung Makasih pak Masa suami kamu kayak gini sih Iya Kamu salah pilih kali kamu Enggak lah Mungkin dari sananya tuh lah kayak gitu Ini mas Aku kan dulu Mantan Ini ceweknya Waduh waktu di panggung Jadi aku lewat kok Dia lagi nyapu Enggak taunya rumahnya disini Ini baru mas disini Baru pindah Iya Waduh Masa rumah kayak gini mas Ini kayak pandang ayam punya saya loh di rumah Bener Sebenernya kamu beruntung loh dapet ini Ini pinter cari duit lu dulu itu waktu di panggung Bos Frennya banyak ini mas Tapi kok Kenapa kamu enggak bisa membahagian dia sih Masa rumah cuma kayak gini Kasian lah Kamu yang kerja Masa dia yang kerja Sebenarnya saya juga kerja Kerja apa? Dia barahnya dirumah kok Doa Dia juga rujur Hata pas saya Ya sebenarnya saya juga dulu kerja Mas Karena kebunuhan Tenang musibah Jadi saya terpaksa Pindah disini Jadi ya Buat sementara ya Seakan ya Itu mungkin Hanya alasan kamu saja Kan aku enggak tahu Bener ini Kata Suami kamu Kerja berapa bulan aja Habis itu yang nganggur Neng omah wain Enggak mau cari kerja Mas Tapi kan habis ini Nah kan ya usaha Harus Nah usaha apa Setiap hari usaha Suruh tawakal Aku jadi enggak enak Itu Jadi enggak enak aku tak terus aja lah ya Enggak apa-apa Kok cuma bicara aja lah ya gitu Enggak Jadi enggak enak ini Terima kasih mas Aku udah capek juga ini Sudah tutup ya Aku tak pulang dulu Ini mau ngitung saweran Juga belum dihitung Masih pulang-pulang ini Masih banyak ya saweranya ya Ngerisih juga di celana ini Oh ya Hati-hati ya Ya Sudah ya Ya Bila kamu bilang sama Teman kamu kok Mengatakan sama suamimu kok begitu loh Apa sih Cuman bilang gitu aja Enggak boleh sih mas Ya bukan begitu Apa sebodoh Sini mas saya mau ngomong sama kamu Iya Gimana bu Dulu kan kamu tahu sendiri Saya seorang biduan Mau jadi istri kamu Apa adanya Katanya dulu kamu janjiin aku Sudah berubah Sudah kayak gini Sudah menurut Tapi apa Intinya Seorang istri Masih kekurangan aja Saya tuh kurang apa Sama kamu Akhirnya aku mau Jadi istri yang lebih baik Daripada kamu Tapi Tak pikir-pikir seperti ini Kok biasa-biasa aja Dari istri kamu Kamu yang membelongsutin saya Mengirin saya terus Enggak mencukupi Keinginan saya Dulu saya seorang biduan mas Tapi Uang saya tuh banyak Job saya banyak Saweran saya banyak Tapi kan saya ingat Saya ingin Nasib saya ingin berubah Kalau punya suami Tapi apa adanya Malah suaminya setiap hari Cuma di rumah Pekerjaan di rumah Terus Ya nanti kita Kalau udah usaha Dikit-dikit Ya bisa Untuk mencuri keluarga Ya karena Ini kan keadaan Barusan kena musibah Jadi ya mudah-mudahan Nanti setelah Kita sudah Lama kena musibah ini Kita bisa Bekerja lagi Saya Begini aja mas Sekarang Kalau saya mengandalkan kamu Cari duit Kapan kamu cari duit lagi Lebih baik saya Ingin cari Seperti dulu lagi lah Ingin jadi biduan lagi Seperti dulu lagi Jadi kamu mau kembali Ke biduan dulu Iyalah Saya ingin seperti dulu Tapi saya gak Ngini Sebagai suami Nah kalau gak Ngini gimana lagi Kalau saya Cari uang terus Kepanasan Kehujanan Apa kamu Enggak Kasian sama saya Kalau memang Saya gak boleh Jadi biduan lagi Apakah Kamu bisa Mencukupin saya Kebutuhan saya Ya ya Kira gini aja Bu yang penting Ibu jangan ke Biduan Lagi Tapi ya usaha Apa saja Saya malah boleh Mau usaha Apa lagi Usaha ini itu Sudah saya cukupin Masaknya kamu Gak mau ngertiin saya Pokoknya Intinya seperti ini Aja lah Lebih saya cari uang Dan saya ingin Tetap jadi biduan lagi Yaudah Kalau memang itu Kemamuan kamu Kamu tetap Mau ke Yang dulu Kebiduan Ya sudah saya Di sini lah Memang Saya Dalam keadaan Kepaksa Memang saya Akui Saya tidak Bisa membahagiakan Kamu Ya tapi Dengan syarat Kamu itu Harus Jangan seperti Yang dulu Kamu harus Pakai hijab Bisa menjaga Kesopanannya Ya syukur-syukur Harapan saya Kamu itu Jadi Vokalis Kosidah Itu aja Benar Nginjinin Aku Yaudah Gak apa-apa Ya Gak usulah Mas Kalau kamu Seperti itu Daripada Saya mengandalkan Kamu Saya bisa mati Kelaparan Nanti Ya Mudah-mudahan Itu termasuk Keputusan yang baik Bagi istriku Duh Tunggal Duh Mau Nyari Itu Tutik Tunggal Kemarin Nugas Ini Pak Bapak Ini mau kemana Ini Saya mau Tajiah Ketangga Sebelah Itu Loh Apa Punya duit Pak Untuk beli rokok Kan mau kumpul Teman-teman Iya Iya Enggak ada Tapi mana tutinya Itu Jadi enggak Berangkatnya Tadi masih siap Siap Mas Ya enggak Mas Mas Enggak Aku disini Aja Titi Tutik Itu Mas Bawing Oh Udah siap Udah Mas Bawing Udah dateng Ya Langsung aja Mas Bawing Langsung aja apa nih Oh ya Yuk Udah Akan dulu ya Hati-hati Ya Ini mas Bawing Saya pesen Bapaknya saya tolong jaga Istri saya Oh tenang aja pak Kalau sama saya itu Dari dulu kan Sering dipanggung sama saya Tenang aja Saya lah sama mas Bawing Jadi nanti Kalau malam Ini Sampai malam mungkin ya Ya mungkin jam 12 Lalu diantarkan Sampai rumah Oh ya pak Siap Saya tunggu disini Bapak ini apa loh Kayak anak kecil aja Didagain Ditungguin Waktunya pulang kan pulang sih pak Didagainya mas Kita berangkat cok Nanti keburu malam Di jalan Udah Hati-hati ya Yuk mas Yuk Kok mas kok berhenti disini Iyalah aku sebenarnya sih Ingin ngomong Ada sesuatu yang Saya sampaikan sama kamu loh Dukit Menyampaikan apa Menyampaikan yang Pengen hubungan keedulah Gila Kamu masih mau gak sih Kan akan udah punya suami mas Aku sebenarnya ya gimana ya Saya takut nanti sama suami saya tahu Eh tapi suami kamu itu gak nyukupi kamu Ya pikir-pikir dulu-dulu ya mas ya Saya takut sama suami saya Ini kan kamu mau ada kesempatan Nah gimana ya mas ya Saya takut Ini lebut Aku sebenarnya sih Ngomong sama kamu Aku itu disini masih ada Rasa getar tuh Kalau kamu gimana coba Kayak aku Kayaknya Sebenarnya aku juga masih ada sayang sama kamu loh Masih cinta sama kamu Tapi saya takut sama suami saya mas ya Kalau bagi aku sih Kalau orang udah gak nyukupi kayak gitu Mendingan tinggalin aja lah Tinggalin gimana Saya sini takut Ya itu kan Gak bisa nyukupin kamu Gak bisa membahagiain kamu Coba Kalau sering hidup sama saya tuh Kerjaan di panggung Teman-teman aku saweran Tas segini kadang gak muat Kalau perempuan itu Seandainya Kamu itu masih Senang hidup di Sama saya di panggung Tapi aku rasa Kurang cocok Kalau dipanggung itu pakai hijab Itu loh Langsung gimana hijabnya Kalau bisa lepas hijab itu kan Orangnya awar juga semangat Ada gairah Aku juga terus Nanti kan banyak job nih Nanti kamu saya job terus Aku juga sayang juga sama kamu Aku juga Ingin selalu membawa kamu Sebenernya sama suami aku gak boleh loh mas Itu lepasin hijab saya Saya tetap mau pakai hijab ini mas Saya takut sama-sama saya Tapi kan suami kamu gak ada kendaraan Mungkin dia tahu Kita kan udah di luar Dia kan lepaskan di rumah Dia juga gak pernah usaha Nanti kan kamu bisa ngomong sama dia tuh Aku kan gak bisa dicukupin sama kamu mas Gini 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 gitu loh Tut kamu apa mau tuh Kayak fan-fan kamu Kayak Mbak Baril Pak Pak Ijem Pak Sena itu Nanyain kamu Nanti kecewa coba gimana coba Nanti fan ya Nah kecewanya gimana Kalau kamu tetap pakai hijab kayak gini kan Dia males Mau nyawer kamu Mendingan nyawer yang lain coba Nanti nasib kamu gimana di panggung Gak dapat duit dong Cuma uang job aja kan gak berapa Gak ada duitnya itu kan Yaudah lah mas kalau gitu hijab saya Saya buka aja Kalau kamu mau Keinginan kamu Iya nanti kan di panggungnya banyaknya nyawer Jadi semangat yang Yang nyawer Kalau pakai hijab kayak gini ya dia Terus gimana gak ada Semangatnya lah Tapi kan kamu mau Masih tetap mau kan hubungan sama aku Iya aku masih mau hubungan sama kamu mas Yang penting kita diam-diam aja Suami kamu jangan sampai tahu Yang penting kita hubungan secara kerja aja Kalau taunya suami kamu gitu kan Yaudah kalau gitu kita berangkat aja Taruh kesiangan Yang penting kita cari duit yang bener Kok sini Nanti ada orang gak Gak ada orang kayaknya Rumah kosong kok Nanti ada orang gimana Nanti kesiangan mas Kalau kita mampir disini Gak apa-apa Ini kan job saya Jadi tanggung jawab saya semua itu kan Gak apa-apa lah Kita turun dulu lah Kita masuk ke motornya Gak apa-apa lah 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 Ini tanah yang mau dijual Ini mau saya tawarkan 50 juta aja pak Ini pak batasnya Pohon mangga itu pak Sama rumah ini pak Ini rumah ini Kalau nanti ini laku pak Dibongkar aja pak Karena saya nggak betah pak Tinggal di sini pak Panas pak Oh lada apanya lho pak Tau pak Mungkin dulunya ada pendeman Apa itu pak Pukang paling Oh itu kayu loh itu Oh berarti ini ukurannya ke sini Yaudah kita lihat Batas-batasnya mana Ini pak Ini motor siapa itu Oh ini ada motor pak Ini motor siapa pak sekur Kurang tahu pak Loh Ada sempak juga ini pak Loh luh 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 Ini kok malah Ini kontaknya juga nggak dilepas pak Bentur siapa ini ya Itu pak huyuk-huyuk pak ya Woy Woy Astaghfirullahaladzim Wajar lingsang ini Woy Woy Mas 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 Astaghfirullahaladzim Pantes Pekarangan saya nggak laku-laku Astaghfirullahaladzim Kalian mesum di sini ya Masa Allah Berarti kalian sering mesum di sini Iya Ini kutang kok sampai dirindil di sini Mbak tutih kok sampai di sini lho mbak Pak lurah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Mbak Aduh gimana ini Pak sekur Ini mending kita bawa aja pak Ke balik desa pak Jangan pak Jangan dibawa ke balik desa pak Lho mbak Jangan kayak gini caranya ini Pertama ini Menyalai aturan Kedua ini dosa lho Melakuin kayak gini Jangan pak Siang-siang panas-panas dikepun orang Ketauan suami saya pak Udah-udah nggak apa-apa Nanti bisa dijelaskan semuanya Kalian harus bertanggung jawab Apa yang telah kalian perbuat Kalian harus mempertanggung jawabkan Perbuatan kalian ya Sekarang enak-enak aja daripada nanti Saya cariin masa dikepukin habis kalian nanti Mbak Dudik Ini punya Mbak Dudik Iya Mau dipakai apa enggak ini Enggak Mak Itu udah buat elap tadi pak Astaghfirullahaladzim Buat elap tuh Iya Udah kita bawa aja Ayo sekarang ke sana Ayo pak ikut-ikut Ayo nggak usah ngelawan Ikut aja Aduh Aduh Dari mas 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 Ini Pak Luri Ini mas Ya ini istri saya Bagaimana pak Tadi ketemu mesum dikepun sana Sama ini Kami bisa begitu Iya pak Astaghfirullahaladzim Kamu apa yang bunyi saya Kamu mencari kesempatan dalam kesempitan begitu jadi begitu dimana maksud kamu itu ini kesempatan kamu terjadi begitu kamu katanya mau baik-baik ini dosa ini ada orang musum ini mas pukulin aja mas kamu apain udah 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 eh eh jangan ngawur sini 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 nggak boleh kayak gitu man hakim sendiri nggak boleh jangan 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 istri saya dulu lakukan iya ya berarti sabar Pak Lurie sabar ya sabar semua bisa diselajikan dengan baik-baik kamu saya tadi kan sudah nggak rela sama kamu kamu neksa tapi ini nggak ratus jadi tolongkan ayo eh silitu aja udah udah sabar eh eh manoknya kering juga lihat kering juga aja lho Pak iya ya jangan jangan tu desain ditumpai lho Pak iya saya tahu saya tahu ini bisa diselesaikan dengan baik-baik nanti kita ini berdua ini dibawa aja ke Baladesa kita ini kita proses ayo 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 Terima kasih telah menonton!